Intro Pandemi virus corona atau covid-19 membuka mata dunia, wabah ini tak kena osara, kasta dan usia. Semua bisa terkena tanpa pandang mata. Hal yang paling menyedihkan saat kesunyian menemani para korban mulai dari ruang perawatan hingga pemakaman. Duka sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan seperti yang dialami Eva Rahmi Salama, keluarga dari korban wafat akibat virus corona. Saya sudah tersambung di ujung bersama dengan Ibu Eva Rahmi Salama. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam. Mbak Eva, pertama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayah dan ibu. Jadi kedua orang tua meninggal selang waktu satu hari karena corona ya Mbak Eva? Iya, selang dua hari. Selang dua hari turut berduka cita mendalam untuk Mbak Eva dan keluarga. Boleh diceritakan Mbak, jadi awal mula siapa yang terlebih dahulu tertular dan bagaimana kronologisnya Mbak? Iya, awalnya mungkin dari adik saya yang menghandiri acara dansa di Cafe Kemang ya. Terus setelah itu kan masih tinggal serumah sama Mama. Yang pada saat itu Mama kondisinya juga lagi lemah karena tifas. Nah, kita bawa Mama ke rumah sakit di Gerogol itu karena tifas. Tapi besoknya kok Mama bilang katanya sesek nafas dan batuknya terus-terusan kan. Terus saya curiga gitu. Kok sintemnya tuh ada semua untuk penyakit corona tuh di Mama tuh ada semua. Makanya saya lapor ke dokter jaga, minta tolong untuk di swab test atau dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk dari pemerintah. Setelah itu, dari Dinkes besoknya ngambil sampel Mama untuk swab test. Dan dua hari kemudian baru dapat rumah sakit di persahabatan. Dari situ Mama kondisinya turun terus sampai masuk dari persahabatan tanggal 14 Maret, tanggal 19 Maretnya meninggal. Karena udah fungsi organnya udah tidak bisa tertolong. Jadi dibilangnya multi-failure organ. Gitu, gagal organ. Dan kemudian ayah Anda itu apakah setelah ibu bunda yang masuk rumah sakit rujukan dulu wafat, baru kemudian ayah Anda terkena atau bagaimana, Mbak? Enggak, ayah saya memang udah lama masuk rumah sakit, bolak-balik rumah sakit karena katanya paruh-paruhnya dan jantung gitu kan. Terus, tapi kita sempat nengokin ke papa saya, berserta adik saya dan mama saya juga. Nah, saya nggak tahu apakah itu tertular dari adik saya atau siapapun saya nggak tahu. Karena kan pernah papa juga meeting dengan orang India, kalau nggak salah saya lupa. Dan kan setelah itu mama saya langsung drop di situ makanya langsung lemah terus. Ya udah, seperti itu, Mbak. Jadi kalau papa sendiri tidak pernah masuk ke ruang isolasi, kemudian di-treatment atau di-kondisikan sebagai pasien yang suspek corona, Mbak? Tidak pernah, karena hasil swab testnya itu tujuh hari baru kita dikabarin kalau papa positif. Tujuh hari dari hari Minggu ke hari Sabtu siang dikabarin Sabtu sore meninggal. Jadi, karena itulah penanganannya jadi telat. Kalau adik Mbak Eva sendiri yang tadi Mbak Eva cerita pernah datang ke acara di Kemang, dan kemudian itu berarti ada kemungkinan kontak dengan pasien 01, apakah sudah pernah dinyatakan positif, sudah pernah diperiksa? Ya, adik saya sudah diperiksa dan memang positif. Makanya saat ini masih diisolasi di rumah sakit. Kondisinya bagaimana, Mbak? Adik Mbak Eva? Sekarang sudah membaik. Mungkin karena umurnya lebih muda, jadi dia daya tahan tubuhnya lebih bagus ya. Soalnya ternyata virus ini impactnya dahsyat banget untuk lansia. Makanya mama cuma dalam waktu beberapa hari sudah kondisinya drop banget. dan sudah tidak bisa ketolong lagi. Rumah sakit sendiri sudah melakukan yang terbaik buat mama. Gitu sih. Cuman yang saya sayangkan kok. Bagaimana Mbak? Apa yang Mbak sayangkan? Yang saya sayangkan kenapa hasil swab test itu butuh waktu lama banget. Jadinya kan kita untuk tahunya itu positif atau enggak, kita memerlukan waktu yang lama jadinya terlambat untuk menanganinya. Itu aja sih. Mungkin kalau dari awal sudah di diagnosa positif, itu mungkin treatmentnya beda ya. Isolasinya juga beda. Soalnya direstarakan waktu itu sepertinya tidak ada, bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan corona gitu loh. Itu rumah sakit di papa atau mama yang awal ketika diagnosa awalnya masih sakit tipes, Mbak? Yang mama, yang tipes itu mama. Kalau papa kan taruh dan jantung. Yang tadi Anda katakan di rumah sakit tarakan itu tempat yang merawat mama atau papa, Mbak? Tempat papa. Tempat papa, oke. Mbak Eva sendiri, berarti yang jelas kan adik Mbak Eva positif, kemudian mama dan papa positif dan akhirnya wafat. Mbak Eva sendiri sudah tes, Mbak? Alhamdulillah sudah, meskipun saya dua kali ditolak oleh rumah sakit persahabatan, dikarenakan saya tidak ada simptom sama sekali demam, batuk, ataupun sesek saya tidak ada. Jadi saya memaklumi itu karena mungkin sop tes kitnya terbatas ya, Mbak. Jadinya saya mengalah demi orang lain yang mungkin lebih membutuhkan, gitu loh. Yang pada akhirnya teman saya menghubungi Dinkes, ternyata mereka bisa datang ke rumah untuk bisa saya lakukan sop tes gitu, Mbak. Jadi diambil tesnya oleh Dinkes ya, Mbak? Bukan oleh rumah sakit? Bukan. Sudah ada hasilnya, Mbak? Belum. Belum ada? Belum, saya belum tahu. Yang saya sampaikan di sini, kenapa hanya orang yang positif saja yang ditelepon, gitu loh. Padahal kan kita juga yang negatif juga perlu dikasih tahu. Lagi pula kan yang namanya sop tes itu kan kita bayar sendiri. Itu hak pasien kan untuk mendapatkan informasi apakah kita negatif atau positif. Iya nggak? Kita bisa mati cemas ini kalau nungguin telepon, akan ditelepon atau nggak, gitu. Kapan ditelepon, kita yang ada ngedown sendiri kan. Dan Mbak Eva tentunya khawatir karena adik positif, kedua orang tua positif dan meninggal. Mbak Eva dan keluarga, suami pasti juga khawatir menunggu, begitu kan Mbak? Iya, suami saya pun sempat demam dan saya sudah pereksakan juga sop tesnya di persahabatan. Tapi sampai sekarang belum tahu informasinya apakah positif atau negatif. Jadi apakah Mbak Eva ketika pertama ditolak, dua kali ditolak tes, Mbak Eva tidak mengatakan bahwa rentan terinfeksi karena orang tua sudah positif corona, Mbak? Tidak sempat ada pertanyaan itu? Enggak, pada saat saya mencoba kembali untuk menanyakan boleh nggak saya tes, karena ibu saya baru meninggal. Mereka sempat nanya ada gejala apa, gitu. Saya bilang saya nggak ada gejala apa-apa, cuman dikhawatirkan saya tertular karena saya yang menunggu Mama waktu pada saat Mama di rumah sakit yang di grogol ini. Saya setiap hari nyuapin segala macam lah, bantuin dia ke kamar mandi, dia batuk di depan muka saya, makanya saya takut banget kalau ini terjadi di saya juga. Dan berbagai hal itu sudah disampaikan, Mbak Eva begitu ya, penting untuk Mbak Eva segera tes karena betul-betul ada close contact dengan penderita yang positif. Iya, iya, sudah. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena ya karena ditolak tadi, percuma aja saya bersih keras juga gitu kan. Dan yang ketiga kalinya saya diminta, disuruh dokter untuk swab test di Tarakan, karena kan setelah Papa meninggal, dokter saya nyuruh saya untuk periksa di Tarakan. Tapi ternyata sudah nunggu dari setengah tujuh, setengah enam, sorry, sampai jam sepuluh malam, itu belum ada dokter yang menangani saya. Padahal di saat yang sama, saya ditaruh di dalam ruangan sempit, di mana disitu ada ibu-ibu yang, ibu-ibu lansia yang pakai masker oksigen. Ya, yang saya nggak tahu itu dia emang apakah dia tertapar juga atau nggak. Kita kan parno ya jadinya. Jadinya suami saya akhirnya menyuruh saya pulang karena setelah nunggu segitu lama, saya nggak ditangani gitu aja. Malah saya dimarahin, dibentak di amasus terjaganya. Kalau adik Mbak Eva yang positif, ketika diketahui positif, apakah langsung ada instruksi dari rumah sakit atau langsung ada penjemputan atau bagaimana? Tidak ada. Dari Dinkes mengabarkan hari Senin, adik saya positif, tapi sampai hari Rabu itu tidak ada kelanjutannya, tindak lanjutnya. Malah justru dari tetangga sekitar yang berinisiatif untuk telepon ambulan atau gimana gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang diisolasi. Karena kan KTP. Ya, udah. Udah diisolasi. Diisolasi di rumah sakit. Baik. Baik, baik. Mbak Eva, kita akan break. Setelah ini saya akan lanjutkan karena saya juga masih terhubung dengan Mbak Leonita, yang juga kehilangan ayah handanya, seorang dokter. Diduga kuat karena virus COVID-19 ini. Kami kembali sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi.